Oke, untuk video kita kali ini, saya akan membahas persiapan apa saja bagi teman-teman yang ingin menjadi wedding photographer Bagaimana videonya? Tetap stay tune di Akalili Fotografi Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan Akalili Fotografi Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dan yang pasti sukses selalu Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini dan tetap stay tune di channel Akalili Fotografi dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung channel ini membahas tentang seputar dunia fotografi dan studio foto Oke, untuk video kali ini kita akan membahas persiapan apa saja yang harus teman-teman siapkan kalau ingin menjadi wedding photographer Oke, yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah senjata kalian dulu nih Oke, jadi minimal kalian harus punya kamera dulu atau Nah, ini saya bicara kalau teman-teman mau menjadi vendor tapi kalau teman-teman mau jadi wedding photographer sebagai freelance nah itu mungkin tidak punya alat pun teman-teman bisa menjadi freelance wedding photographer Nah, kalau menjadi freelance dengan cara apa? dengan cara teman-teman bergabung dengan vendor-vendor yang sudah terkenal atau vendor-vendor yang sudah lama bergelut di bidang wedding photography jadi di sana teman-teman bisa belajar bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di vendor Nah, seandainya teman-teman ingin membuat brand atau vendor photography brand Nah, apa yang perlu teman-teman persiapkan? Yang pertama, teman-teman harus persiapkan peralatan perang teman-teman semua Nah, peralatan perangnya untuk menjadi wedding photographer itu minimal teman-teman harus mempunyai satu kamera mau kamera DLSR, mau kamera mirrorless terserah mau levelnya apa terserah itu tergantung teman-teman semua bagaimana memaksimalkan kamera yang teman-teman punya apakah harus yang lebih mahal atau apa? itu semua tergantung dari budget teman-teman semua mau mulainya dari kamera yang mahal yang full frame, APS-C, segala macam tapi intinya teman-teman persiapkan satu buah kamera Nah, yang kedua dari lensanya teman-teman harus memiliki lensa yang focal lengthnya lebar dan kalau lebih bagus ada yang nge-zoom Nah, kalau nggak mau repot-repot misalnya baru punya satu lensa disarankan lensa-lensa seperti lensa zoom ini jadi ini lensa 17-50mm jadi kita bisa mengambil yang lebar dan juga mengambil yang sempit, yang close up kalau misalnya lensa fix gimana? itu lebih bagus lagi tetapi ingat ya teman-teman di wedding itu kita bukan moto, apa, pose model doang kita harus ngeliput kita harus, apa, ngeliput acaranya dan ngeliput acara itu membutuhkan focal length yang lebar, yang sempit dan itu tergantung kebutuhan kita minimal untuk foto keluarga kita harus butuhkan lensa yang lebar emangnya nggak bisa bang foto keluarga pakai 50mm? ya bisa kalau di gedung jaraknya jauh laminan nah, kalau kalian dapat di wedding rumahan mau foto keluarga pakai 50mm udah gitu kameranya APS-C di crop lagi lah gimana, nanti mundurnya jauh banget jadi makanya lebih efisiennya kita mempunyai lensa yang focal length-nya lebar nah, seperti itu misalnya lensa fix, yaudah kita punya lensa 50mm tapi kita harus punya lensa yang lebar juga nah, itu peralatannya yang kedua ini peralatan yang standar aja harus nggak harus juga sih ini buat jaga-jaga ya kalau pada saat di ruangan atau memang cahayanya minim kita membutuhkan flash tapi kalau zaman-zaman sekarang kan kamera udah canggih-canggih nih mau di tempatnya lowlight atau gimana tanpa flash pun bisa bagus tapi setidaknya kita buat persiapan kita harus ada flash, minimal flash eksternal flash eksternal nah, flash eksternal tuh seperti ini buat memulai ya nih, kita minimal ada flash eksternal berapa? ya minimal satu buat jaga-jaga atau memang kita senang menggunakan flash eksternal ketika di dalam ruangan ada yang misalnya bang ada kok fotografer yang di dalam ruangan nggak pakai flash? bagus kok hasilnya? lah, saya kan cuma bilang ini untuk persiapan saya nggak bilang nggak pakai flash itu nggak bagus apalagi zaman sekarang kamera sudah canggih jadi persiapannya ya mendingan kita ada persiapan flash ya untuk hasil yang lebih maksimal lagi oke nah, yang selanjutnya kalau kita mau main strobees atau flash ini mau kita apa, di luar hot shoe ini nah, dilepas ini tapi bisa nyala berarti kita harus membutuhkan namanya trigger ya minimal ada satu set trigger nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya masih kameranya ibaratnya masih membutuhkan cahaya yang lebih banyak seperti misalnya APS-C yang seri-seri terdahulu itu kan ibaratnya sensitivitas menangkap cahayanya kan ISO-nya kan kurang sensitif dibanding kamera-kamera yang sekarang jadi ketika pakai ISO 1000 itu noise sudah muncul segala macam nah, itu kalau mau bagus lagi teman-teman harus menyediakan lampu studio lampu shopbox itu lampu studio nanti kita bawa dua payung nah, itu bisa untuk foto keluarga atau foto yang lainnya tapi kalau zaman sekarang misalnya bang, aku nggak perlu lagi lah bawa-bawa lampu yang gede itu cukup dengan flash tidak ada masalah jadi semuanya itu tak ada masalah tergantung kebutuhan bagus yang mana bagus semuanya pokoknya yang namanya alat fotografi itu semuanya bagus mau pakai, mau tidak semuanya tergantung kebutuhan teman-teman semua jadi kalau kita cara berpikir kita itu harus luwes ya ah, ngapain pakai flash man tidak apalagi yang bilang ngapain siang-siang pakai flash aduh ini berarti kurang gimana ya kurang jawa atau kurang ngopi gimana gitu siang-siang bolong kok pakai flash mas bang orang udah terang seterang-terangnya itu kok masih pakai flash aduh berarti teman-teman pokoknya banyak-banyak intinya kayak gitu oke jadi kayak gitu ya dalami lagi ilmu-ilmu fotografinya nah persiapan apa lagi yang harus teman-teman siapkan untuk menjadi wedding photographer ya kalau sudah punya peralatan minimal teman-teman harus tahu ilmunya cara menggunakan peralatan ini kamera ini cara menggunakannya apa yang paling basic adalah teman-teman memahami segitiga exposure itu adalah basic dari ilmu fotografi dimana kita mengkombinasikan antara speed diafragma bukan lensa dan ISO jadi kita padukan nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu segitiga exposure di channel ini sudah saya jelaskan lebih detail lagi satu-satu lagi tentang ISO tentang diafragma dan tentang speed apa-apa pengaruhnya terhadap exposure kamera kita jadi teman-teman belajar lagi nah selanjutnya apa lagi yang harus kalian persiapkan nah karena kita baru mulai menjadi wedding photography ini kita belum masuk teknik pemasarannya nanti teknik pemasarannya untuk cara kita mendapatkan pekerjaan untuk foto wedding baik kita sebagai vendor maupun sebagai freelance saya akan buat video next berikutnya nah jadi persiapan apa lagi ya persiapan mental kalian nah ini mental ini teman-teman harus persiapkan jadi di wedding photography ini memang betul-betul bagi yang sudah menggelutinya itu memang betul-betul fisik mental kita itu harus kuat karena kita berhadapan dengan berbagai macam orang berbagai macam situasi yang mengharuskan kita itu ligat gerak cepat momen-momennya cepat segala macam pokoknya dari start sampai akhir itu fotografer biasanya kerjanya lumayan lumayan lah seperti itu cuma orang kadang bilang orang aja yang lihat kita bilangnya alah cuma jepret-jepret aja capek padahal kita kerja itu selain menggunakan fisik harus kuat kita juga harus berpikir ya bagaimana membuat foto yang baik yang layak yang pantas kita berikan ke klien kita jadi itu ya nah selanjutnya apa ya selanjutnya persiapannya ini untuk persiapannya dulu ya belum marketingnya jadi persiapannya ya teman-teman berpenampilan rapi lah dimulai-mulai dari sekarang karena di wedding fotografi itu teman-teman akan ketemu dengan orang-orang yang rata-rata berpakaian rapi jarang kita lihat di acara wedding itu orang-orang berpakaian tidak rapi tidak rapi itu bukan berarti apa ya mahal ya maksudnya yang layak lah jadi itu itu nilai poin juga ketika teman-teman semua di apa dipakai jasanya tetapi apa pelaminannya sudah mewah tamu-tamunya panitinya sudah pakai seragam pakai sepatu tiba-tiba kita fotografer datang dengan pakai kaos dan sendal jepit atau kata dunia jadi itu perlu-perlu teman perhatikan dan persiapannya apalagi persiapan selanjutnya adalah teman-teman harus jamkan untuk bisa datang tepat waktu nah ini penting ya buat kita mau menjadi wedding fotografer waktu itu sangatlah penting jadi kalau bisa 2 jam atau paling maksimal 1 jam itu sudah mepet kali bagi saya kalau ketika acara mulainya jam 9 saya datang jam 8 itu menurut saya saya sudah mepet banget sampai di lokasi saya biasanya pokoknya paling lambat itu 1 jam setengah sebelum acara saya sudah standby di lokasi tujuannya apa supaya kita bisa lebih prepare ya dari nyusun lighting segala macam baca situasi dan segala macam walaupun kadang ada yang sudah kita survei di hari sebelumnya tapi ketika hari H itu kadang 1 hari atau 2 hari kita survei setelah kita datang di hari H itu ternyata jauh berbeda suasananya ya dari ambien lag ambien lag posisi itu sangat berbeda jadi kita harus datang lebih awal ada banyak lagi fungsi-fungsinya oke itu mungkin sedikit persiapan untuk kita menjadi wedding photographer sebenarnya masih banyak lagi persiapan-persiapan yang harus kita pelajarin untuk kita menjadi wedding photographer nah kebetulan disini saya menjual wah jadi promosi ini ya jadi saya menjual tutorial bagaimana kita menjadi wedding photographer jadi kita saya ada buat video tutorial itu isinya tentang persiapan teman-teman kalau ingin menjadi wedding photography nah ketika teman-teman mau menjadi wedding photography itu teman-teman harus tahu apa itu wedding photography nah peralatan apa saja yang sudah saya sebutkan tadi minimalnya dan apa yang harus teman-teman lakukan sebagai wedding photographer pemula ibaratnya baru mau terjun di wedding photography sudah saya tadi saya jelaskan sekilas ya itu masih sekilas sebenarnya masih banyak penjabar-jabar penjabarannya nah apa saja momen yang harus kita liput di acara wedding itu nah disini di video tutorial yang saya jualkan alhamdulillah sudah laku sekitar 200 paket lebih itu alhamdulillah yang beli dari Sabang sampai Merauke ada dari Kalimantan Irian Jaya Aceh Sumatera Padang Kalimantan Sulawesi Insya Allah semuanya sudah ada yang beli tutorial video kami ya yang kami jual ya nah disitu juga nanti di video itu kita belajar tentang pose pengantin kita kasih contoh juga langsung praktek disitu juga ada tutorial lighting dasar wedding photography saat kita liputan maupun saat kita di pelaminan disitu juga saya bahas pentingnya tentang komunikasi yang baik untuk kepada pengantin kepada keluarga pengantin kepada sesama vendor misalnya vendor prias dan segala macam karena ini bersangkut pautnya nanti di marketing brand kita ya nah ada attitude saat bertugas saya jelaskan disitu dan juga ada kerja sama tim nah di tutorial itu juga video itu juga saya akan kasih teknik strobis teknik strobis low key maupun high key itu saya di video itu saya perhatikan langsung bagaimana kita membuat teknik strobis low key di dalam ruangan yang strobis outdoornya kita buat mix light antara strobis dan ambient light jadi semuanya saya jelaskan disitu bagi teman-teman yang mau memesan video tutorial akalili tentang wedding photography dan teknik strobis langsung saja hubungi WA yang ada di deskripsi nah keuntungannya apa kalau teman-teman ini khusus yang belum terjun di wedding photography keuntungannya minimal teman-teman semua sudah paham apa yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman harus dapat tugas untuk meliput foto wedding jadi momen apa yang harus teman-teman lakukan ambil itu sudah saya bahas di video tersebut dan pose-pose nya gimana cara lighting nya gimana sudah saya bahas disitu jadi setidaknya ketika teman-teman mendapatkan job foto wedding teman-teman sudah tidak bingung lagi apa yang harus teman-teman kerjakan oke mungkin sampai disini dulu untuk video kita kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa like komen and share jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar sampai disini dulu see you next time dadah you can see them riding on the pavement young kids they're growing up in basements online a whole new generation